Intro Halo, jumpa lagi dengan Dimas dari Skill On Nah, di episode ini kita akan membahas pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan di tahun 2019 Dan bahkan tidak hanya di tahun ini saja ya Ke tahun-tahun berikutnya pun juga demandnya itu makin tinggi gitu Dan bahkan ada beberapa pekerjaan yang jadi rebutannya antar perusahaan loh Gajinya tentu saja gede Nah, apa saja? Yuk kita simak Nomor satu adalah Web and Software Development Nah, dengan berkembangnya ekonomi dan industri kreatif menuju level 4.0 Maka penggunaan internet itu makin banyak Dan tentunya memulaikan banyak perusahaan startup dan juga banyak perusahaan yang beralih ke dunia digital Tentunya yang paling banyak dicari adalah yang bisa bikin website dan aplikasi Dan kabar bagusnya, mereka kadang-kadang tidak mencari dari sajana informatika loh Terkadang yang freelance atau bahkan yang autodidak sekalipun Kalau bisa bikin website dan aplikasi itu bisa direkuit loh Nah, kalian pun juga bahkan kalau mau belajar di Youtube pun juga bisa Dan banyak kok materi-materinya yang bisa diperlajain untuk bikin website dan aplikasi Nomor dua adalah Design and Creative Nah, ini sama penting juga kok dengan yang bisa bikin website dan aplikasi Karena kalau desainnya website-nya itu datar atau mempusankan Atau misalnya komposisi warnanya buruk Ya, mana mau orang mau mengunjungi itu situs atau aplikasi Nah, makanya orang yang ahli dalam desain dan kreatif itu tetap sangat dibutuhkan Karena generasi millennial saat ini itu sangat penting dengan pengalaman visual Dalam memutuskan untuk memberi produk sekalipun Nah, buat ini sebenarnya bisa dipelajari secara autodidak Tetapi aku tetap menyarankan mencari orang yang punya passion seni yang tinggi Karena orang yang punya passion seni tinggi sama yang enggak Itu beda banget hasilnya Karena seni itu berkaitan dengan rasa Berikutnya adalah Writing and Translation Nah, ini juga penting sekali sih Selain membuat website dan desain Karena ini salah satu jantungnya perusahaan Terutama dalam memperkenalkan siapa sih perusahaan itu Terus tagline-nya apa Dan bagaimana membuat konsumen itu mau membeli produknya Nah, itu dibutuhkan Writing and Translation dalam sebuah perusahaan Berikutnya adalah Customer Service Nah, Customer Service ini orang sering menyempelekan ya Tapi aku enggak setuju Karena Customer Service ini sebenarnya adalah salah satu bagian garda terdepan dalam sebuah perusahaan gitu Terutama kalau sudah berkaitan dengan after sales atau masa komplain dan sebagainya Itu penting banget Customer Service itu berperan Nah, biasanya Customer Service itu Ya, tugasnya lebih seperti menjawab Atau menanggapin pertanyaan seseorang gitu Baik tata muka maupun di media sosial gitu Karena Customer Service kalau misalnya buruk atau lemok Responnya itu pasti akan efek gede Dari peranggan kepada perusahaan gitu Nah, makanya Customer Service itu sangat-sangat dibutuhkan Terakhir adalah Data Science Nah, ini untuk industri 4.0 Data Science itu paling banyak dicari oleh semua perusahaan Orang-orang yang mendekunin Data Science itu masih sedikit Tapi pemintanya banyak banget Dan bahkan antara perusahaan sendiri itu menawarkan gaji yang gede gitu Kenapa Data Science itu penting? Karena Data Science itu berguna sekali dalam menganalisa konsumen Dan juga akan berguna untuk strategi perusahaan ke depan Nah, syaratnya untuk jadi Data Science itu Di antaranya harus pertama berpikir sebagai seorang saintis ya Kedua harus bisa menguasai software engineering Terus bisa memvisualisasi dan menyimpulkan Terus data mugging, bisa kalkulus, belajar machine learning Punya dasar statistik Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan software Nah, kira-kira seperti itu Dan bagusnya adalah Data Science itu sekarang ini khususnya banyak kok di Jakarta Nah, sisanya sebenarnya masih banyak Seperti administrasi support Terus IT and networking Lalu sales and marketing Accounting and finance Engineering dan asitektur Nah, tapi yang paling penting Yang lima yang tadi saya sebut di awalnya Gimana teman-teman? Sudah dapat gambaran kan? Kalau ternyata banyak pekerjaan baru di era industri 4.0 Tidak seperti politikus yang bilang banyak penganggulan di mana-mana Bahkan beberapa diantaranya bisa diperlajari melalui kursus hingga otodidak sekalipun Yang penting kamu tekun dan punya dekat untuk menguasainya Oke, demikian video ini Kalau suka, jangan lupa tekan like Lalu share kepada teman-temanmu yang membutuhkan Dan subscribe Agar kamu lebih memahami dunia startup Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya